tolong 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 mereka semua maksa gua tolong mereka semua maksa gua pengen lagi korban tolong bayang disitu kak Ewin tolong 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 konflik Laura Meizani Naseru asli alias Loli dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani membuat heboh masyarakat Indonesia pasalnya selain saling hujat di streaming media sosial Nikita Mirzani nekat menjemput anaknya yang memilih hidup sendiri di sebuah apartemen saat usianya masih 16 tahun bahkan dalam penjemputan tersebut Loli nampak mengamuk sambil digendong sejumlah pria yang diutus oleh Nikita Mirzani pada Kamis 19 September video penjemputan Loli pun viral di media sosial lantaran gadis remaja itu nampak memberontak hingga meminta tolong kepada wartawan lalu bagaimana sejarah konflik Nikita Mirzani dengan Loli yang menjadi anak perempuan sematawayangnya konflik tersebut berawal dari perpisahan Nikita Mirzani dengan suami keempatnya Tony Dedola perpisahan itu membuat Laura atau Loli mengumbar sikap buruk sang ibu gadis yang saat itu tengah menempuh pendidikan setingkat SMA di Inggris mengaku dipaksa oleh Nikita Mirzani untuk menjelek-jelekan Tony Dedola pengakuan itu dibuat Loli di media sosialnya hingga membuat Nikita Mirzani gram Nikita Mirzani pun kemudian menghentikan semua pembiayaan Loli di Inggris hingga anak sulung tersebut luntang lantung dan dideportasi ke Indonesia lantaran dikeluarkan dari sekolahnya setelah Loli di Indonesia perseteluan Nikita Mirzani dan putrinya terus berlanjut konflik tersebut ditambah dengan hadirnya Fadel Bajideh yang berpacaran dengan Loli hal itu tidak disetujui oleh Nikita Mirzani hingga ibu tiga anak itu mengeluarkan Loli dari kartu keluarga atau kakak lantaran dianggap semakin nakal dan sulit diatur puncaknya Nikita Mirzani melaporkan putrinya dan kekasih putrinya Fadel Bajideh ke polisi lantaran kasus aborsi Nikita Mirzani mengaku mendapatkan informasi bahwa anaknya Loli melakukan aborsi sebanyak dua kali lantaran diperdaya oleh kekasihnya Fadel Bajideh tidak terima dituduh aborsi Loli melawan dan memaki ibunya lewat media sosial Loli hingga mengancam membongkar aib ibunya lantaran dianggap sudah ikut campur terhadap kehidupannya belum selang sehari dari ancaman Loli Nikita Mirzani kemudian menjemput paksa putrinya di sebuah apartemen sebenarnya perseturuan Nikita Mirzani dan Loli sudah pernah terjadi sebelumnya saat Loli masih sekolah dasar atau SD pernah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk meminta perlindungan namun saat remaja Loli kemudian mengklarifikasi bersama ibunya dia mengaku diantarkan ke KPAI oleh mantan ayah sambungnya di Polatif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih